Nah, poin berikutnya adalah kalau kalian mengiakan seseorang hanya karena dia yang ada. Jadi misalnya kamu lagi patah hati, terus ternyata ada orang yang deketin kamu, oh yaudah deh, boleh deh sama yang ini. Atau kamu udah lama, nggak punya seseorang, terus kayaknya pengen banget sayang-sayangan, terus adanya yang ini, terus kamu iyain. Nah, itu nggak apa-apa kalau ternyata cocok. Tapi jangan sampai kalau kamu mengiakan dia cuma karena dia yang ada. Jangan sampai karena kamu nggak punya pilihan, udah kepepet umur nih, kayaknya udah harus nikah nih, atau rasanya pengen punya anak nih, yaudah deh, siapa aja yang ada deh. Nah, itu jangan sampai begitu karena itu juga bukan hal yang sehat buat kamu. Mungkin buat perempuan bisa lebih belajar mencintai atau menyayangi ya dari perjalanan waktu. Tapi untuk cowok, aku rasa akan susah kalau kamu cuma berdasarkan itu. Jadi kalian cuma berdasarkan komitmen, oke aku janji. Tapi ketika kalian ketemu orang yang menarik buat kalian ke depannya, nanti bagaimana? Karena ciri-ciri orang yang benar-benar jatuh cinta itu, nggak ada lagi yang menarik buat dia kecuali si pasangannya itu. Jadi, kalau kamu ketemu orang yang kamu rasanya masih kayaknya kurang, tapi adanya cuma dia, nah itu juga warning jangan dijalanin. Kenapa? Karena itu akan menyakitkan buat dua belah pihak. Karena kalau kamu punya standar tertentu tentang sosok yang sempurna buat kamu, dan ternyata orang ini yang ada itu tidak sempurna, tidak sepertinya. Yang kamu mau, itu kalian akan terus-terusan membandingkan. Ah, tapi dia nggak begini, tapi dia begini. Jadi kamu masih punya standar kesempurnaan yang kamu pikirkan, dan ketika dia tidak memenuhi itu kalian kecewa. Mungkin awalnya masih nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi setelah berapa tahun, itu bisa memuncak dan itu bisa jadi meledak jadinya. Jangan ke situ, kalau aku boleh sarankan. Kalau kamu belum srek banget, rasanya masih ada yang kurang, nggak apa-apa, kalau jomblo lagi gitu, nggak masalah kan? Atau kamu bener-bener mau sesuai umur, pokoknya target umur 26 harus nikah. Nah, kalau kalian pakai target, itu yang biasanya kurang lancar ya ke depannya. Aku nggak bisa terlalu banyak ngomong sih, tapi kalau buat aku, nunggu orang yang tepat itu lebih baik daripada kamu iyain orang yang ada. Seperti itu kurang lebih. Jadi, kalau kamu punya standar tentang seseorang yang kamu inginkan, sosok sempurna yang kamu bayangkan, kalau bisa, kamu tulis aja. Kamu tulis di diary atau jurnal kamu atau di handphone kamu, terus kamu lepasin biar semestanya menghadirkan orang itu ke kamu. Jangan sampai kamu merombak diri kamu untuk supaya masuk ke orang yang ada, tapi kamu jadilah diri sendiri, biarkan orang itu atau si orang sosok yang sempurna di sosok idaman kamu itu, biarkan dia yang datang. Karena semesta ini punya segala hal. Karena, apa ya, orang bilang, there are lots of fishes in the sea. Ada banyak ikan di laut. Bukan seperti itu juga, tapi, maksudnya, coba dibayangin, di dunia ini ada berapa miliar orang, masa nggak ada sih satu yang sesuai dengan yang kamu mau? Pasti ada. Cuma kamu belum ketemu. Kenapa kamu belum ketemu? Karena kamu masih terlalu aktif, dan kamu nggak berselaras dengan semesta, dan itu yang menghalangi semesta untuk mempertemukan kamu dengan orang itu. Tapi, kalau kamu bisa berselaras, caranya, nomor satu, meditasi. Yang kedua, cara berpikirnya kamu ubah dulu. Nanti kalau kamu mau ikutan ngobrol-goblok sama aku di Urban & Spiritual di Instagram itu, kita pertemuan online lima kali, itu cara berpikirnya diubah dulu supaya berselaras sama semesta, supaya kita hanya menghadirkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang sesuai aja sama diri kita. Yang nggak sesuai, biarkanlah jauh-jauh gitu. Oke? Jadi, biarkan semesta yang bekerja, jangan mengiakan yang ada. Cuma karena dia ada. Tapi, kalau memang ternyata cocok, silakan. Tapi, kalau misalkan dia kurang cocok, kalau bisa, kalian bersabar dikit lagi. Nanti juga akan dihadirkan yang tepat buat kamu. Nah, berikutnya, lagi yang terakhir, yang kalian harus perhatikan untuk mencari pasangan yang tepat adalah kalau dia adalah milik orang lain. Nah, hubungan bertiga itu nggak pernah jadi masalah, kecuali kalian nggak apa-apa dengan poliandri, poligami, apapun itu. Tapi, kalau kamu mau hubungan yang sehat, jangan pernah kamu mau sama orang yang udah menjadi milik orang lain. Atau kalau kamu yang sudah menjadi milik orang lain, jangan pernah ngeliat lagi di luar. Karena, nomor satu, kalau dia adalah orang yang sudah milik orang lain, itu sudah jelas dia bukan buat kamu. Mungkin perasaannya tuh cocok banget kok, kok kayaknya nggak ada orang lain yang bisa lebih ngertiin aku daripada dia, walaupun dia sudah bersuami atau dia sudah beristri. Tapi kok kayaknya dia satu-satunya orang yang bisa memahami aku, dan sebagainya. Kalian bisa kok cuma jadi teman, atau mungkin ini cuma semesta ngasih tahu ke kamu bahwa ada loh orang-orang yang bisa mendengarkan kamu, atau yang memahami kamu. Tapi bukan berarti kamu harus menjalani dengan orang itu. Kebanyakan kasus juga kalau mungkin dikasih iming-iming, atau gimana sama si orang ini, dan kamu jadi terlena bahwa, oke aku akan ceraikan istriku, atau aku akan ceraikan suamiku kalau kamu mau sama aku. Nah, itu adalah, apa ya, kamu akan membuat istilahnya, kamu akan membuat karma baru, tapi kalau bukan ngomongin karma, itu cuma menyiksa diri kamu sendiri nggak sih, bahwa kamu harus mencintai orang yang mencintai orang lain. Atau kamu cinta sama orang yang bukan pasangan kamu. Itu nggak akan membawa kedamaian buat kamu, cuma dapet adrenalinnya, kamu cuma dapet seneng-seneng sedikit di awal doang, atau hanya permukaannya doang, tapi kamu nggak mendapatkan kebahagiaan itu secara utuh, atau secara seluruhnya. Dan kalau kamu sudah berkeluarga, atau kamu sudah punya pasangan, dan kamu masih mau sama orang lain, kalau bisa, jangan, jangan dijalanin. Kenapa? Karena itu akan menunda rejeki buat kamu, menunda rejeki untuk keluarga kamu, atau untuk pasangan kamu, dan itu akan membuat, ya balik lagi ya, jadi itu akan menjadi mata rantai panjang lagi, untuk hal yang jadinya selain diri sendiri aja gitu loh. Jadi, kalau bisa, kamu jalanin sama orang yang single aja, sama orang yang benar-benar sudah diberikan sama semesta untuk kamu. Jadi, kalau misalkan memang suatu hari kalian memang berjodoh, ya biarkanlah itu suatu hari, jangan sampai ada orang yang pisah gara-gara kamu, dan kalau memang dia untuk kamu, akan ada jalannya, dan itu semua akan lancar. Tapi kalau dia sudah ada cincin di jari, kalau sudah ada milik orang, sudah ada cincin di jari manis, dan sebagainya, itu bukan untuk kamu, biarkan semua semestanya bekerja untuk menghadirkan orang yang tertepat buat kamu. Jadi, apa ya? Dan ini banyak sekali yang konsultasi sama aku tentang hal ini, dan aku bisa ngomong, bukan karena aku nggak pernah berada di posisi seperti ini, tapi ini adalah, apa ya? Supaya simple aja deh, kalian kan nggak mau hidup terlalu drama, sama kayak di TV, kayak di sinetron-sinetron, kan? Jadi, kalau kamu mau hidup yang happily ever after, yang seperti di dongeng-dongeng, yaudah, kalian cari stick, bukan stick, kalian cuma fokus sama orang-orang yang single aja, dan masukin itu ke daftar calon pasangan kamu, dia harus single ketika ketemu sama kamu, kalau dia nggak single, berarti bukan buat kamu. sesimpel itu, walaupun perasaannya, connection-nya itu ada, tapi, yaudah, biarkanlah itu hanya menjadi connection, biarkanlah itu hanya menjadi sebuah hubungan yang baik, jangan sampai kamu merusak segalanya, cuma karena kamu penasaran, cuma karena kamu mau memuaskan ego kamu, untuk memiliki dia, nah itu adalah hal yang, aku nggak mau bilang salah sih, tapi itu hal yang merepotkan diri kamu sendiri aja, gitu, jadi, keep it simple lah ya, yang namanya hidup itu udah ribet, jangan dibikin makin ribet dengan keputusan-keputusan yang salah, oke, jadi gitu aja.